Memang benar, sarang 10.000 naga tidak sesederhana itu. Di langit, diagram susunan yang menakutkan turun, dan semua orang menghadapi tekanan yang tiada taraf. Semua orang melarikan diri dengan gila-gilaan. Pada akhirnya, mereka kabur dari kawasan ini. Wajah semua orang pucat dan tubuh mereka terluka. Bahkan tubuh Lin Suan dan Yewudao rusak dan retak. Bisa dibayangkan dampak apa yang diderita orang lain. Semua orang mengangkat kepala dan melihat kekejauhan. Diagram susunan apokaliptik masih berlaku, dan langit dipenuhi darah. Setengah dari mereka kehilangan nyawa di sini. Hal ini menyebabkan semua orang gemetar dan gemetar. Itu terlalu menakutkan, terlalu menyedihkan. Ketika mereka menjelajahi makam orang suci sebelumnya, tidak ada korban jiwa yang begitu mengerikan. Kita harus tahu bahwa ini bukanlah bagian terdalam dari sarang 10.000 naga. Mereka baru masuk sebentar, tapi setengah dari mereka sudah mati. Jika mereka terus maju, bahaya mengerikan apa yang menanti mereka. Mereka tidak tahu. Setengah dari mereka telah meninggal. Berapa banyak orang suci, jenius, dan pangeran yang meninggal di dalam. Ada banyak sosok perkasa yang tiada taranya. Bahkan ada banyak raja yang tak terkalahkan. Namun, mereka tidak berhasil melarikan diri dan langsung terbunuh oleh diagram susunan apokaliptik. Bahkan jiwa mereka pun hancur. Dapat dikatakan bahwa mereka sudah tidak ada lagi. Langit di kejauhan berwarna merah darah. Itu sangat menakutkan. Mereka yang selamat, Lin Suan, Ye Wu Dao, dan para jenius top lainnya, memiliki ekspresi jelek. Para pembangkit tenaga listrik itu memasang ekspresi serius. Ada juga beberapa orang yang mengalami gangguan mental. Mereka berteriak dengan gila-gilaan, ingin kembali, tetapi mereka tidak dapat menemukan jalan kembali sama sekali. Pegunungan di sekitarnya seperti naga raksasa yang sedang berbaring, memancarkan aura misterius seolah-olah akan melahapnya. Kita seharusnya tidak datang, kita seharusnya tidak datang. Seorang tetua dari keluarga Ouyang menggelengkan kepalanya berulang kali. Ini adalah kuburan ras naga. Ia memiliki legenda yang tak ada habisnya. Orang-orang seperti kita seharusnya tidak datang ke sini sama sekali. Para tetua keluarga Mofit dan keluarga Namong juga memiliki ekspresi buruk. Sebelumnya, karena kecerobohan mereka, banyak orang yang meninggal. Sebagian besar murid mereka ada di dalam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang tetua dari Tanah Suci Dawan bertanya dengan suara yang dalam. Yang lain saling memandang. Mereka sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat menemukan di mana pemimpin sekte mereka berada sekarang. Sial, cepat kirim pesan. Orang-orang ini masih memiliki banyak teknik rahasia di tangan mereka. Mereka menyampaikan informasi satu demi satu, mengambil diagram formasi satu demi satu, dan menyusunnya. Semua orang mencoba menyampaikan pesan tersebut, tetapi tidak ada tanggapan. Lin Suan juga mengirim pesan kepada Li Sung Sian, kepala penegah hukum, dan yang lainnya, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Apa yang sedang terjadi? Apakah beritanya tidak menyebar? Atau apakah orang-orang itu menemukan sesuatu? Mereka tidak tahu sekarang. Lupakan saja, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Lin Suan menyingkirkan susunan dis dan menarik nafas dalam-dalam. Cahaya kemasan muncul di matanya. Naga merah di sampingnya juga berkata, jangan berteriak. Biarkan Ben Huang melihat apakah ada jalan keluar. Orang-orang dari keluarga Tuoba mendengus dengan dingin dan wajah mereka menjadi gelap. Para tetua mereka juga melangkah maju. Dia mengamati sekeliling. Yang lain kembali memperhatikan. Tidak ada jalan lain. Mereka hanya bisa mengandalkan tiga klan master jiwa pencari. Namun, di dalam hati mereka, mereka masih belum yakin seratus persen. Tatapan ketiga klan master jiwa pencari tampak serius saat mereka mencari keempat arah. Kali ini, mereka lebih berhati-hati. Setelah banyak berdiskusi, mereka memutuskan arah. Mari kita menuju ke arah itu. Seorang tetua keluarga Tuoba berkata dengan suara yang dalam. Yang lainnya curiga. Apakah tidak ada bahaya kali ini? Penatua, apakah Anda yakin tidak salah lihat lagi? Tetua, kenapa tidak Anda hitung lagi? Para seniman bela diri dari tempat suci dan sekte lainnya sedang berdiskusi. Bahkan seniman bela diri dari tiga klan master jiwa pencari pun berbisik. Adegan ini membuat sesepuh keluarga Tuoba muntah darah karena marah. Mereka tidak punya pilihan selain menghitungnya lagi dan menemukan bahwa arahnya masih sama. Kali ini, yang lain tidak punya pilihan selain mengikuti. Lin Suan dan Naga Merah saling memandang dan berkomunikasi melalui transmisi suara. Bagaimana itu? Lebih atau kurang? Saya rasa tidak ada banyak bahaya ke arah itu. Mata ilahi rahasia surgawiku juga tidak mendeteksi apapun. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tempat ini terlalu menakutkan. Dengan pengetahuan dan kemampuan mereka saat ini, mereka tidak dapat menyimpulkan apapun. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk melihatnya. Bagaimanapun, mereka masih harus pergi. Lin Suan mengirimkan suaranya ke Murong King Cheng dan Shen Jingkyu, menyuruh mereka untuk mengikuti dengan cermat. Dia juga mengirimkan suaranya kepada Yewudao, Gusantong, dan yang lainnya, memberitahu mereka untuk berhati-hati. Sekelompok orang berjalan maju. Para saint dan para jenius di tempat suci kali ini sangat berhati-hati. Mereka mengenakan beberapa lapis baju besi. Domain raja mereka menyelimuti mereka. Mereka sangat mempesona, seperti dewa perang. Pada saat yang sama, jauh di dalam dinasti 10 ribu naga, sekelompok orang bersinar terang, seperti dewa yang turun ke dunia fana. Orang-orang ini adalah Li Sung Sian, ibu suri dari barat, kepala keluarga-keluarga Ye, dan para master sekte serta tetua agung lainnya di tempat suci. Kelompok orang ini sangat kuat, dan mereka bahkan membawa artefaksin yang utuh. Jadi, kecepatan mereka sangat cepat, dan mereka sampai di tempat yang lebih jauh lagi. Namun, meskipun orang-orang ini memiliki kartu truf yang kuat, mereka masih ketakutan saat ini. Karena lingkungan mereka terlalu aneh. Langit dan bumi redup, dan hanya ada kegelapan di depan mereka. Hanya ketika mereka berjalan melewatinya barulah kegelapan surut seperti air pasang. Namun, kegelapan di belakang mereka melonjak ke depan seperti gelombang pasang dan menyelimuti mereka. Lingkungan sekitar sangat sepi, terjadi keheningan yang mematikan, tidak ada suara yang terdengar. Hanya aliran Nagaki yang terlihat bergulir di sekitarnya. Nagaki ini jauh lebih besar daripada yang dilihat Lin Suan dan yang lainnya. Panjangnya beberapa ratus meter, dan bahkan ada yang panjangnya beberapa ribu meter. Mereka mengeluarkan aura kesedihan. Ledakan. Pada saat ini, tanah di bawah kaki pemimpin suci Yin yang tiba-tiba retak. Pemimpin suci Yin yang terkejut. Dia membungkus tubuhnya dengan Yin Yang Ki, membentuk diagram Yin Yang yang memblokir semua energi. Master sekte lainnya juga berjaga-jaga. Beberapa dari mereka bahkan memegang artefak harta karun yang tiada tarannya dan siap menyerang. Jangan bergerak. Kata seorang tetua dari keluarga Ouyang. Dia juga seorang guru jiwa pencari, tetapi dia jauh lebih kuat daripada guru jiwa pencari di luar. Dia adalah fosil hidup, dan dia sudah sangat tua. Usianya sudah lebih dari 3.000 tahun. Dia memegang tongkat, dan rambutnya tergerai sampai mata kaki. Matanya seperti lampu ilahi, bersinar terang. Jangan menyerang. Dia berteriak keras. Master sekte lainnya tidak menyerang. Mata mereka seperti kilat saat menembus langit dan melihat ke bawah kecelah di bawah. Master sekte Yin Yang juga mendengus dingin dan mundur ke samping. Yin Yang Ki di tubuhnya terus berputar. Itu misterius. Retakan di bawahnya semakin membesar, membentuk retakan yang lebarnya hampir 10.000 meter. Sesuatu perlahan melayang keluar. Melihat ini, semua orang kaget. Upil mata mereka mengecil. Banyak tetua agung, Master sekte, dan Master sekte berseru. Li Sung Sian, Ibu Suri dari Barat, dan yang lainnya juga menyipitkan mata. Pemimpin Suci Dao Yi, Master sekte Yin Yang, dan yang lainnya juga terlihat tidak baik. Para tetua fosil hidup dari tiga keluarga guru pencari jiwa bahkan lebih terkejut lagi. Pandangan mereka tertuju ke depan. 2.752 Sebuah benda besar melayang keluar dari celah itu. Itu tampak seperti balok es yang melayang di udara. Tersegel di dalam es adalah seseorang. Itu adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah naga. Dia mengenakan jubah kuning dengan gambar naga terbang bercakar lima. Itu terlihat jelas dan hidup, dan dia mengenakan mahkota naga di kepalanya. Dia tampak seperti seorang kaisar. Namun, matanya dipenuhi ketakutan. Ketakutan yang tak terbatas. Ekspresinya selamanya tersegel dalam es, membeku dalam sekejap. Siapa ini? Kaisar dinasti manakah dia? Mereka mengerutkan kening dan memandang orang-orang dari empat dinasti besar. Dinasti Taiyi, dinasti Angin Ilahi, dinasti Sembilan Li, dan dinasti Grencia. Keempat kaisar dan tetua semuanya memiliki ekspresi serius. Mereka bingung. Orang ini bukanlah seseorang dari dinasti mereka. Lalu siapa orang ini? Dilihat dari pakaiannya, dia jelas bukan seorang pangeran atau tetua biasa dari keluarga kerajaan. Dia harus menjadi seorang kaisar. Seorang tetua agung dari dinasti Grencia berbicara. Para ahli keluarga kerajaan lainnya juga mengangguk setuju. Meskipun mereka semua mengenakan jubah kuning, naga yang digambar pada mereka dibagi menjadi beberapa tingkatan. Hanya kaisar yang bisa memiliki naga dewa bercakar lima. Yang lain sama sekali tidak memiliki kualifikasi untuk menggambar naga dewa bercakar lima. Namun, mereka semua mengetahui keluarga kerajaan dari dinasti Dataran Tengah. Kecuali jika itu terjadi beberapa puluh ribu tahun yang lalu. Tapi, mereka belum pernah mendengar kaisar dinasti meninggal di luar tanpa diketahui keberadaannya. Jadi, semua orang berdiskusi dengan penuh semangat. Namun, pada saat itu, guru suci dari tanah suci segala permulaan mengerutkan alisnya. Mungkinkah dinasti itu? Dinasti yang mana? Semua orang memandangnya. Guru suci dari tanah suci awal berkata, Apakah kalian semua lupa? Sebuah dinasti pernah didirikan di Pegunungan Kinling. Namun, dinasti itu hanya ada satu hari sebelum dihancurkan. Begitu kata-kata itu diucapkan, semua orang menghirup udara dingin. Itu benar. Sudah pasti dinasti itulah yang telah dihancurkan. Pada saat itu, pihak lain sangatlah kuat. Mereka telah mendirikan dinasti mereka dengan sikap yang tak tertandingi, ingin menguasai seluruh Pegunungan Kinling. Namun, konsekuensinya sangat menyedihkan. Dalam satu hari, mereka telah menjadi abu. Semua ahli mereka telah terbunuh. Bahkan keberadaan kaisar mereka pun tidak diketahui. Sekarang, nampaknya kemungkinan besar orang yang disegel dalam es adalah ahlinya. Siapa yang melakukan ini? Mengapa jenazahnya berada di sarang 10 ribu naga? Mungkinkah sarang 10 ribu naga yang melakukannya? Untuk memperingatkan semua orang agar tidak mempunyai ide tentang sarang 10 ribu naga. Para pemimpin suci dan master sekte ini berdiskusi dengan sungguh-sungguh, dan ekspresi mereka sangat jelek. Mereka tidak menyangka akan menemui hal seperti itu dalam perjalanan mereka. Apakah ini peringatan dari sarang 10 ribu naga? Apakah kamu masih ingin pergi? Para tetua agung tanah suci sedang berdiskusi dengan penuh semangat. Untuk sesaat, mereka tidak melanjutkan perjalanan. Sebaliknya, mereka berhenti dan terus berdiskusi. Mereka dengan cepat menanyakan tentang tiga klan utama pencari roh. Fosil hidup ini juga memiliki ekspresi serius saat mereka dengan cepat melakukan deduksi. Baru setelah waktu yang lama berlalu barulah mereka berbicara. Jalan di depan sangat berbahaya, bisa dikatakan sembilan kematian dan satu nyawa. Itu tidak lebih mudah daripada tanah terlarang. Fosil hidup keluarga Ouyang berkata dengan suara yang dalam. Fosil hidup keluarga Mofit berdiri, tapi bukan berarti tidak ada peluang. Selama kita berhati-hati, kita bisa menghindarinya. Terlebih lagi, jumlah kami sangat banyak, dan kami bahkan membawa senjata suci. Sekalipun ada bahaya, kita masih bisa menolaknya. Ini adalah sarang 10 ribu naga. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan bisa menemukannya lagi di masa depan. Memang semua orang tergoda. Sarang 10 ribu naga, kuburan ras naga, pasti memiliki rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka harus mendapatkannya sesegera mungkin. Para pemimpin suci dan tetua agung ini berdiskusi dengan penuh semangat. Akhirnya mereka memutuskan untuk berangkat lagi. Orang-orang ini dengan hati-hati melewati pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang tersegel dalam es dan berangkat lebih jauh. Sisi Lin Suan juga menghentikan langkahnya. Karena di depan mereka juga ada bongkahan es yang sangat besar. Di dalam balok es ini, ada seorang wanita yang tersegel di dalamnya. Dia sangat cantik. Dia mengenakan jubah Phoenix dan matanya tertutup rapat seolah sedang tidur. Saat itu, ketika benda ini muncul, membuat semua orang ketakutan. Orang-orang suci dan jenius ini melarikan diri dengan panik karena ketika adegan ini muncul sebelumnya, itu adalah perisai dari seorang suci dan roh artefak. Oleh karena itu, mereka tidak berani gegabuh sama sekali. Namun, setelah menunggu lama, mereka menemukan bahwa benda tersebut tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Baru setelah itu mereka berani datang dan mengamatinya dari jarak dekat. Lin Suan juga membuka mata ilahi rahasia surgawi dan melihat dengan cermat. Namun, dia tidak menemukan apapun. Putri dinasti manakah ini? Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Pangeran Gritzia dan yang lainnya. Pangeran Gritzia menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak mengenalnya. Para pembangkit tenaga listrik dan jenius dari dinasti lain juga menggelengkan kepala. Mereka juga tidak mengenal orang ini. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan bahwa pada zaman kuno, suatu kekuatan yang kuat pernah mendirikan sebuah negara misterius dan ingin mendirikan sebuah dinasti. Pada akhirnya, itu hancur. Mungkin, ini adalah putri dari dinasti itu, kata salah satu tokoh dikdaya di Tanah Suci Taik Suan. Itu mungkin. Yang lain berdiskusi. Lin Suan tidak menemukan informasi berguna. Dia berkata, ayo lanjutkan. Mereka terus bergerak maju. Aura di depan mereka menjadi semakin misterius. Langit semakin gelap, dan sekelilingnya seperti kabut tebal yang menyelimuti mereka. Semuanya, berhati-hatilah. Mereka perlahan-lahan berjalan maju dan menemukan sebuah lembah di depan mereka. Mari kita beristirahat di lembah ini. Lin Suan, Ye Wu Dao, dan Wu Chen berdiskusi dan berkata kepada yang lain. Yang lain mengangguk. Ketiga jenius bergelar ini sangat kuat, jadi yang lain tentu saja tidak keberatan dengan saran mereka. Apalagi mereka memang lelah setelah mengalami begitu banyak hal yang mendebarkan sepanjang perjalanan. Banyak dari mereka yang terluka. Mereka mengalami trauma yang parah. Mereka ingin beristirahat. Mereka bermeditasi di lembah dan bersiap untuk beristirahat. Lin Suan, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya juga berhenti dan duduk bersilah. Mereka bergantian menjaga lembah. Lin Suan juga menutup matanya. Malam harinya, terdengar jeritan nyaring. Sangat menusuk telinga, seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Segera, semua orang suci membuka mata mereka. Para pembangkit tenaga listrik juga naik ke udara dan berteriak dengan dingin. Apa yang sedang terjadi? Mereka melihat ke segala arah dan menembus langit. Namun, mereka tidak menemukan bahaya apapun. Para seniman bela diri yang bertugas menjaga lembah sangat ketakutan. Mereka menunjuk ke sekeliling mereka dan berteriak. Lembah itu telah menghilang. Apa, lembahnya hilang? Orang-orang ini berdiri dan melihat sekeliling. Benar saja, kelopak mata mereka bergerak-gerak, dan wajah mereka penuh ketakutan. Memang benar, lembah yang mereka kenal telah hilang. Tidak ada lembah di sekitarnya. Saat itu gelap dan ada reruntuhan di mana-mana. Lembah itu benar-benar berbeda dari lembah tempat mereka berada sebelumnya. Apa yang terjadi? Bagaimana kita keluar? Bisakah kita diteleportasi keluar? Itu tidak mungkin. Jika kita diteleportasi, kita akan merasakannya. Sial, tempat ini terlalu menyeramkan. Rambut semua orang berdiri tegak. Lihat, apa itu? Seseorang menunjuk ke kejauhan dan berteriak ngeri. Ada sesuatu yang gelap gulita di kejauhan. Itu seperti gunung kecil, dan tampak seperti raja monster. Aura menakutkan itu membuat mereka merasa khawatir. 2753. Bersenandung gelombang. Linsuan menjentikan pedang nagaki dan langsung menghancurkan kabut tebal di sekitarnya. Udara berangsur-angsur cerah, dan semua orang melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas. Itu adalah formasi susunan. Seseorang berseru. Apakah itu sebuah teleportasi? Mereka bergegas. Beberapa orang bahkan ingin melompat dan berteleportasi, tapi mereka ditampar oleh naga merah. Sialan, jangan bergerak. Ini bukan formasi susunan, ini sebuah altar. Wajah para prajurit yang ditampar menjadi gelap. Mereka ingin menyerang, tapi saat mereka melihat naga merah, mereka kehilangan kesabaran. Yang lainnya mengerutkan kening. Altar. Apakah ini altar klan naga? Mereka semua melihat ke arah naga merah. Karena mereka sekarang telah memastikan bahwa naga merah adalah seekor naga. Bahkan orang-orang dari tiga klan master jiwa pencari sedang menatap altar dengan mata berbinar. Namun, tidak ada yang berani berbicara. Naga merah mendorong kerumunan itu ke samping dan berjalan ke atas. Ia mengitari altar kuno dan mengamatinya dengan cermat. Yang lain juga menyaksikan dengan penuh perhatian. Lin Sian juga memeriksanya. Dia menemukan ada tanda yang sangat aneh di altar. Itu tampak seperti naga yang berenang. Itu sangat misterius. Dia belum pernah melihat kata-kata ini sebelumnya, dan dia juga tidak mengenalinya. Mungkinkah ini adalah kata-kata dari klan naga? Kruzilong, apa yang tertulis di situ? Lin Sian bertanya. Yang lainnya juga sangat bingung. Naga merah melihat sekeliling dan berkata bahwa ini memang sebuah altar kuno, tapi apa yang tertulis di atasnya adalah beberapa mantra pemujaan. Kamu tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Dia tidak menjelaskan secara detail, tapi dia memperingatkan bahwa hal semacam ini sangat sakral di klan naga. Tidak punya ide tentang itu. Jangan naik dan menginjaknya dengan kakimu, atau kamu akan mati. Mendengar hal ini, para pejuang yang semula memiliki rencana merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan gemetar. Tentu saja ada juga yang tidak percaya. Namun, setelah mengalami diagram kehancuran dunia, mereka tidak berani gegabuh. Siapa yang tahu kalau altar kuno ini tiba-tiba meletus dan membunuh mereka semua? Oleh karena itu, lebih baik tidak bertindak gegabuh. Selain itu, altar kuno ini tidak berguna bagi mereka. Ayo pergi dan melihat-lihat. Naga merah mengayunkan ekornya dan pergi. Yang lainnya juga menyebar. Tidak lama kemudian, seseorang berteriak. Alasannya adalah karena mereka menemukan ada lubang yang dalam di depan mereka. Itu adalah jurang maut. Zhang Xuan tidak tahu di mana hubungannya. Itu sangat gelap, dan bahkan persepsi jiwa dan penglihatannya tidak dapat menyelidiki lebih jauh. Berita ini mengejutkan semua orang. Lin Xuan dan yang lainnya bergegas dan mengepung kawah. Lubang ini berdiameter 10 meter dan sangat gelap. Bahkan mata Dewa Tianji Lin Xuan hanya bisa melihat belasan meter jauhnya. Di bawahnya, dia sama sekali tidak bisa melihat dengan jelas. Orang lainnya adalah orang suci Taik Xuan. Dia mengenakan jubah biru dan matanya bersinar seperti bintang. Dia juga membuka stereos dan melihat ke bawah. Selain keduanya, yang lain juga mengeksekusi teknik mata dan teknik jiwa mereka. Namun, mereka tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Paling-paling, mereka hanya bisa melihat beberapa meter jauhnya. Apa yang ada di bawah sana? Hal ini mengarah ke mana? Apakah itu berbahaya? Liv Daodenir menanyakan tiga pertanyaan, tidak ada satupun yang bisa dijawab. Kata Wu Chen, lupakan saja, ayo pergi. Kami tidak tahu apa yang ada di bawah sana. Kita tidak perlu mengambil risiko. Yang lain mengangguk. Para ahli dan tetua dari tiga klan Master Roh Besar juga menghitung untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menyimpulkan apapun. Semua orang merasa lebih baik tidak mengambil risiko, jadi mereka berbalik dan pergi. Namun, setelah beberapa ratus meter, seseorang tiba-tiba berteriak. Sesuatu datang dari belakang. Mereka menggunakan persepsi jiwa untuk melihat ke belakang. Benar saja, mereka menemukan sesuatu mengambang keluar dari lubang yang gelap gulita. Mungkinkah itu mayat atau sesuatu yang lain? Ini bukan pertama kalinya mereka melihat hal seperti ini. Pertama kali, itu adalah perisai seorang sage. Kedua kalinya, itu adalah putri dari dinasti pecah. Apa kali ini? Semua orang terbang kembali dan memperhatikan dengan cermat. Kali ini, tiga sosok melayang keluar. Masing-masing dari mereka adalah orang yang tersegel dalam es. Mereka adalah manusia. Mereka menjadi manusia lagi. Mungkinkah mereka adalah orang-orang dari dinasti pecah? Semua orang bingung. Lin Xuan membuka mata Dewa Tianji dan melihat ke langit di bawah. Pupil matanya mengerut, dan dia sangat terkejut. Dia melihat lebih dari selusin benda serupa mengambang di langit di bawah. Mereka penuh sesak, tapi mereka tidak terburu-buru. Kristal ilahi. Itu adalah kristal ilahi. Pada saat ini, seorang pangeran dari dinasti angin ilahi menjerit. Dia menunjuk ketiga kristal setinggi dua meter di depannya dan berteriak. Apa? Kristal ilahi. Anda tidak mengatakannya? Itu benar. Mereka mengandung energi. Mereka disegel dalam es dengan kristal ilahi. Siapa itu? Itu terlalu boros. Itu tidak benar. Putri yang kita lihat sebelumnya tidak disegel dalam es dengan kristal dewa. Mungkinkah keduanya tidak bersekongkol? Orang-orang ini bingung. Pada saat yang sama, para ahli dan jenius ini tergoda. Jika mereka bisa mendapatkan kristal ilahi sebesar itu, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Seseorang harus tahu bahwa mereka menjadi gila ketika melihat kristal ilahi seukuran kepalan tangan. Belum lagi kristal dewa setinggi dua meter. F asterisk cek, berapa banyak kristal ilahi seukuran kepalan tangan yang bisa dipotong dari ini. Itu benar-benar harta karun yang mengejutkan. Belum lagi mereka, bahkan Lin Xuan, Ye Wu Dao, dan Wu Chen pun terkejut. Mata mereka terbakar. Terutama Lin Xuan. Dia sangat membutuhkan kekayaan alam dan berbagai macam energi. Karena apakah itu tubuh sembilan yang ilahi atau jiwa pedang naga besar, mereka semua membutuhkan energi. Jika dia bisa mendapatkan ketiga kristal ilahi ini, maka dia dapat lebih meningkatkan tubuh sembilan yang ilahi dan jiwa pedang naga besar, menjadikannya lebih kuat. Bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Yang lainnya juga tergoda. Mereka tidak tahu bahwa ada lebih dari selusin benda mengambang di bawah. Tatapan mereka semua tertuju pada tiga kristal ilahi yang mengambang. Mereka sedang tidak berminat untuk peduli dengan orang-orang di dalam. Segera, orang-orang ini mulai bergerak. Ledakan. Lonceng perunggu besar muncul dari udara tipis. Ia bergetar dengan cepat, membentuk gelombang suara tak kasat mata yang menyapu ke segala arah. Hal ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya muntah darah dan mundur. Berengsek. Itu adalah orang-orang dari Tanah Suci Daoyi. Banyak orang yang meraung. Itu benar. Orang yang melakukan tindakan tersebut adalah seorang ahli dari Tanah Suci Daoyi. Dia memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan kuat terhadap semua orang di sekitarnya, memaksa mereka mundur. Untuk sesaat, dia satu-satunya yang berada di depan. Haha, ini milikku. Dia mengulurkan tangannya dan meraih tiga kristal ilahi. Anda sedang mendekati kematian. Letakkan. Rajurit lainnya sangat marah. Berdengung. Wanita Suci Yin yang berteriak dan menghunus pedang Yin Yang. Itu menembus langit dan menebas ke depan. Seorang ahli dari Miria Thunder Sacred Ground memegang palu petir dan menghancurkannya. Dalam sekejap, para ahli dan jenius dari berbagai tempat suci menyerang satu demi satu. Energi mengerikan menyapu ke segala arah, mendorong tiga kristal ilahi ke arah yang berbeda. Menyerang. Lin Xuan berteriak dan memimpin. Naga Merah juga menyerang. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga menyerang. 2.754 Para penggarap Istana Abadi, Danau Giok, dan Tanah Suci Perasaan Senang Ungu semuanya menggabungkan formasi mereka dan menyerang dengan cepat. Pertempuran itu terjadi dengan sangat tiba-tiba. Lin Xuan menyerang kultifator terdekat. Tinjunya keluar, dan gunung emas runtuh dari langit. Banyak orang di sekitar yang batuk darah dan mundur. Lonceng perunggu besar di langit berputar dengan cepat. Dengan dentang, itu membentuk gelombang suara menakutkan yang menyebar ke arah Lin Xuan dan daerah sekitarnya. Berdengung. Ledakan. Ledakan. Tinju Lin Xuan bertabrakan dengan suara bel, dan ledakan menggelegar meletus saat energi mengerikan menelan segala sesuatu di sekitarnya. Dentang. Di tengah energi mengamuk, Lin Xuan menerobos gelombang suara dan tiba di dekat bel perunggu besar. Telapak tangannya membentur bel perunggu besar dan membuatnya terbang. Engah. Pakar dari Tanah Suci Daoyi juga mundur, batuk seteguk darah. Berdengung. Namun, pada saat ini, miriat lightning hammer jatuh dari langit dan menabrak Lin Xuan. Petir yang mengerikan menembus sekeliling. Pakar dari miriat lightning Holy Land telah mulai bergerak. Dia adalah raja yang tak tertandingi. Dia telah mengambil langkah untuk merebut kristal dewa. Terlebih lagi, dia ingin membalas dendam kepada masyarakat di Tanah Suci-nya. Tanah Suci miriat lightning memiliki sedikit permusuhan dengan Lin Xuan. Oleh karena itu, dia tidak menahan diri sama sekali saat menyerang. Peng. Saat palu jatuh, langit runtuh dan bumi retak. Seluruh ruangan dibanjiri oleh petir yang mengamuk. Cahaya di sekitar Lin Xuan benar-benar hancur oleh palu. Petir yang mengerikan menyerbu menuju Lin Xuan. Suara mendesing. Lin Xuan menggunakan delapan langkah yinyang. Dengan satu langkah, dia melewati kehampaan dan menghindari palu. Dia mengerutkan alisnya. Itu karena palu ini merasa nyawanya dalam bahaya. Tanpa ragu, ini adalah harta karun tertinggi. Terlebih lagi, orang yang menyerang adalah raja menakutkan yang tak tertandingi. Berdengung. 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 Lin Xuan mundur. Putra suci dan jenius surgawi lainnya bergegas maju untuk merebut kristal dewa setinggi dua meter. Seorang ahli dari Tanah Suci segala permulaan dan seorang pangeran dari dinasti Sembilan Li dengan cepat tiba di dekat kristal dewa. Domain raja mereka akan menyelimuti kristal ilahi. Tepat pada saat itu, ahli dari Tanah Suci sepuluh ribu petir itu menyerang lagi. Dia mengayunkan Tentou Sunlightning Hammer yang menakutkan dan langsung menghancurkan kedua domain raja. Ledakan. Pakar All Beginnings Holy Land berteriak dengan sedih. Sebuah lubang berdarah muncul di tubuhnya, dan darahnya mewarnai kekosongan itu menjadi merah. Selain itu, pangeran dari dinasti Sembilan Li juga berada dalam kondisi yang menyedihkan. Kaki mereka patah, dan mereka berteriak dengan sedih. Keduanya lari seperti orang gila. Itu pulih di kejauhan. Wajah mereka pucat saat mereka melihat ahli yang memegang palu dewa petir dengan ngeri. Para perampok di sekitarnya juga sangat terkejut. Banyak dari mereka yang terhenti karena bingung. Itu terlalu mengerikan. Tanah Suci sepuluh ribu petir sebenarnya memiliki hal yang sangat menakutkan. Kita harus tahu bahwa Myriad Thunder Sage dan Myriad Thunder Sacred Land telah ditekan oleh Lin Suan sebelumnya. Karena itu, mereka mulai memandang rendah Tanah Suci sepuluh ribu petir dari lubuk hati mereka yang paling dalam. Siapa yang mengira ahli seperti itu akan muncul di Tanah Suci sepuluh ribu guntur? Terlebih lagi, lightning hammer di tangannya terlalu menakutkan. Brengsek. Itu adalah artefak setengah Sage. Seorang tetua dari dinasti Sembilan Li memasang ekspresi muram saat dia buru-buru memerintahkan pangerannya untuk mundur. Yang lain juga memasang ekspresi ketakutan. Kekuatan artefak setengah Sage ketika digunakan oleh raja yang tak tertandingi sungguh tidak terbayangkan. Meskipun jarak mereka sangat jauh, kekuatan petir yang dipancarkan dari palu telah membuat tubuh mereka mati rasa dan memperlambat gerakan mereka. Benda ini milikku. Pakar sepuluh ribu petir Tanah Suci memegang palu petir yang menakutkan dan memandang sekeliling dengan jijik. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Mereka memiliki ekspresi enggan, tetapi mereka tidak berani melangkah maju. Lin Suan dengan dingin mendengus dan berjalan ke depan sekali lagi. Anda pikir Anda tak tertandingi di bawah langit hanya dengan artefak setengah Sage? Anda masih jauh dari itu. Dia meninju, dan cahaya kemasan menerangi sekeliling. Dengan dentang, tinju emas bertabrakan dengan tentusan Lightning Hammer, menciptakan suara yang menggetarkan surga. Tentusan Lightning Hammer mundur, begitu pula telapak tangan Lin Suan. Pakar sepuluh ribu petir Tanah Suci mencibir. Bocah, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menjadi sombong hanya karena kamu memiliki tubuh sembilan yang ilahi? Apakah kamu tidak memandang siapapun di matamu? Izinkan saya memberitahu Anda, tubuh sembilan yang ilahi Anda tidak berguna di depan palu sepuluh ribu petir saya. Jika kamu tidak nyahlah, aku akan menghajarmu. Kurang ajar, dia terlalu sombong. Orang-orang di sekitarnya gemetar. Tidak ada yang berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada Lin Suan. Benar saja, wajah Lin Suan menjadi gelap, dan sudut mulutnya menyeringai. Bukankah itu hanya artefak setengah sage? Apakah kamu pikir aku tidak memilikinya? Dia langsung meraih pagoda sembilan lantai itu dan terus memperbesarnya, mengubahnya menjadi gunung besar. Dia meraih bagian atas pagoda dan langsung menghancurkan kekosongan tersebut. Adegan ini terlalu menakutkan. Gunung yang mengjulang tinggi sedang dilambaikan oleh Lin Suan seperti Raja Iblis yang tiada taranya. Ledakan, ledakan. Anda sedang mendekati kematian. Pakar sepuluh ribu petir tanah suci meraung saat mereka berdua bertarung. Dua artefak setengah sage bertabrakan di langit. Sangat menakutkan. Yang lain juga mencari peluang untuk melancarkan serangan diam-diam. Singkatnya, pemandangannya sangat kacau. Tidak hanya Lin Suan, tetapi dua kristal ilahi lainnya juga berada dalam situasi yang sama. Bagaimanapun, ini sangat menggoda. Tidak ada seorang pun yang akan menyerahkan sesuatu yang menjadi milik manusia. Energi mengerikan menyebar ke segala arah. Para pembudidaya yang lebih lemah telah mundur dari medan perang. Tiga kristal ilahi setinggi dua meter itu seperti perahu kecil di tengah ombak, yang terus melonjak. Secara bertahap, retakan mulai muncul di salah satu kristal ilahi. Mau bagaimana lagi, energi di sekitarnya terlalu menakutkan. Bahkan dampak energinya pun sangat menakutkan. Sudah sangat mengejutkan bahwa kristal ilahi ini dapat bertahan sampai sekarang. Namun, mereka benar-benar tidak tahan lagi. Retakan, retakan. Retakan di atasnya semakin membesar. Tidak hanya yang pertama, kristal ilahi kedua dan ketiga juga mengalami retakan. Adegan ini secara alami menyebabkan yang lain menangis ketakutan. Seseorang berteriak, kristal ilahi telah retak. Semuanya, besiaplah untuk merebutnya. Jiwa setiap orang menutupi langit dan bumi, terus-menerus memperhatikan kristal ilahi yang rusak. Selama kristal ilahi retak, mereka akan menyerang dengan ganas tanpa mempedulikan hal lain. Lin Xuan juga menonton dengan cemas. Namun, di saat berikutnya, kelopak matanya bergerak-gerak dan rasa takut muncul di hatinya. Dia dengan cepat mundur seolah-olah dia melihat hantu. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke Naga Merah, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan Merak dari Istana Abadi. Mundur, cepat mundur, jangan mendekat ke sana. Nak, apa yang terjadi? Naga Merah merasa bingung. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya juga bingung. Pea Kok dan yang lainnya yakin dan segera mundur. Lin Xuan mengirim transmisi suara lain. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan dan segera mundur. Oke, Saudara Xuan, Shen Jingkyu, Murong King Cheng, dan orang-orangnya masing-masing mundur. Naga Merah juga mundur dengan enggan. Pemandangan ini membuat masyarakat sekitar menjadi bingung. Apa yang sedang terjadi? Apakah Lin Xuan dan yang lainnya akan menyerah? Jadi bagaimana jika anak itu kuat? Dia telah menyinggung terlalu banyak vaksi dan tempat suci. Begitu banyak orang yang menginginkan nyawanya. Jika dia berani merebutnya, para ahli itu akan bergabung dan dia akan tamat. Seseorang mencibir. Memang benar, dia telah menyinggung terlalu banyak tempat suci dan sekte. Tidak ada tempat baginya di masa depan. Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. 2.755 Naga Merah dan yang lainnya datang ke sisi Lin Xuan dan dengan cepat bertanya, Nak, apa yang terjadi? Mungkinkah kamu benar-benar takut? Lelucon yang luar biasa. Lin Xuan menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baru saja melihat kelopak mata orang-orang di dalam kristal ilahi bergerak. Apa, kelopak mata bergerak? Naga Merah tercengang. Ekspresi Sen Jingkyu, Murong King Cheng, dan yang lainnya juga berubah. Apakah maksudmu mereka masih hidup? Tidak mungkin, mereka sudah mati selama puluhan ribu tahun. Bagaimana mungkin mereka masih hidup? Orang-orang ini tidak percaya, dan wajah Peacock serta yang lainnya pucat. Lin Xuan berkata, Saya tidak mungkin salah. Memang benar, dia memiliki keyakinan tak terbatas pada mata ilahi rahasia surgawi. Itu adalah teknik murid yang sangat ajaib. Bagaimana dia bisa salah? Mungkinkah? Jantung Naga Merah juga berdebar kencang. Nak, mungkin kamu benar. Masalah ini akan menjadi serius. Ayo cepat kabur. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Kali ini, giliran Lin Xuan yang bingung. Apa yang Anda tahu? Saya ingat sebuah legenda kuno. Naga Merah menelan ludahnya. Tahukah kamu bahwa di zaman kuno, kekuatan dan ras yang kuat itu akan menggunakan kristal ilahi untuk menyegel keturunan mereka atau mempertahankan hidup mereka. Dengan cara ini, mereka dapat meminimalkan konsumsi kekuatan hidup mereka. Terlebih lagi, kristal ilahi dalam jumlah besar dapat meningkatkan kekuatan mereka, dan mereka tidak akan mati bahkan setelah puluhan ribu tahun. Selama waktunya tepat dan kristal ilahi rusak, mereka akan hidup kembali. Sebelumnya, kami melihat kristal ilahi setinggi dua meter, tapi kami salah. Saat kristal ilahi ini pertama kali disegel, ukurannya mungkin puluhan atau ratusan meter. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, hanya tersisa dua meter. Maksudmu mereka berasal dari sarang sepuluh ribu naga. Lin Suan juga menarik napas dalam-dalam. Iya, tentu saja, jangan menyerang lagi. Naga merah berkata dengan cepat. Mata Lin Suan suram saat dia melihat ke depan. Benar saja, semakin banyak kristal ilahi yang hancur. Akhirnya, sosok di kristal ilahi pertama membuka matanya. Pada saat yang sama, kristal ilahi di tubuhnya hancur berkeping-keping. Cepat ambil. Di sekelilingnya, para prajurit menyerang dengan panik. Namun, saat berikutnya, mereka berteriak. Dia membuka matanya. Dia hidup. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang ini sangat ketakutan. Sesaat kemudian, darah berceceran. Pria yang keluar dari kristal ilahi dengan cepat bergerak. Lengannya seperti pedang surgawi. Engah. Dalam sekejap, lima atau enam kepala terbang seperti bintang jatuh, dan darah mewarnai langit menjadi merah. Adegan ini secara langsung membuat takut para seniman bela diri di sekitarnya. Mata mereka membelalak saat menatap pemandangan di depan mereka dengan tak percaya. Apa yang terjadi? Bagaimana orang di dalam kristal ilahi bisa hidup? Terlebih lagi, dia telah bergerak, dan kekuatannya sangat menakutkan. Siapa dia? Mungkinkah itu ahli dari dinasti pecah? Apakah dia keturunan zaman kuno? Mereka. Di antara mereka, para ahli generasi tua semuanya berteriak dengan dingin. Siapa kamu? Beraninya kamu menyerang kami? Lin. Tidak ada yang menjawab. Ahli yang keluar dari kristal ilahi mengenakan baju perang biru. Matanya dingin dan tanpa emosi. Dia mengulurkan tangannya yang besar, yang berubah menjadi dua gunung yang menghancurkan para prajurit di sekitarnya. Para prajurit di sekitarnya melawan, tapi orang di depan mereka terlalu menakutkan. Dia pasti telah mencapai level raja yang tak terkalahkan. Prajurit yang lebih lemah di sekitarnya tanpa ampun diledakan hingga berkeping-keping. Kamu mendekati kematian. Enyah. Kedua orang jenius yang tiada taranya menyerang. Pedang di tangan mereka berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Mereka turun dari langit dan bertarung dengan pria itu. Ledakan. Suara yang mengguncang bumi terdengar, dan percikan api beterbangan. Namun, kedua lampu pedang itu pecah dengan suara keras, terbelah dari tengah. Pria berbaju biru itu berbalik, dan matanya berubah menjadi dua anak panah darah yang menembus kehampaan. Dia mengirim dua pemuda jenius itu terbang. Mundur, dia terlalu kuat. Sial, fisik seperti apa yang dia miliki. Dia sangat kuat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Lin Suan, Yehudao, dan yang lainnya juga terkejut. Kedua pemuda jenius itu cukup kuat. Saat mereka menyerang, mereka bisa mengancam raja yang tak terkalahkan. Namun, orang di depan mereka tidak mengelak sama sekali. Dia menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk menghancurkan kedua lampu pedang. Adegan ini sungguh mengejutkan mereka. Tak perlu dikatakan lagi, fisik pihak lain sangat istimewa. Mungkinkah ini juga merupakan jenis transformasi? Fisik tidak normal. Mereka tidak tahu, dan mereka tidak mengerti. Mengaum. Setelah mengirim dua pemuda jenius itu terbang, pria berbaju biru itu meraung ke langit. Suaranya yang menakutkan meraung ke segala arah. Aura di sekitar daun naga mengiringi aumannya, melonjak tanpa henti. Satu demi satu, naga raksasa membubung ke langit. KKK. Masyarakat sekitar pun tercengang karena melihat pemandangan yang menakutkan. Tubuh pria berpakaian biru itu terus bertambah besar. Sisik ungu muncul di kulit aslinya yang normal. Mereka penuh sesak dan tampak sangat menakutkan. Tubuhnya juga terus bertambah tinggi. Lima meter, sepuluh meter, puluhan meter. Akhirnya, dia berubah menjadi monster yang tingginya hampir seratus meter. Mengaum. Suara nyaring bergema di sembilan langit. Ekor ungu besar terus bergerak-gerak, menghancurkan kehampaan. Dia bukan manusia, dia iblis. Apa ini tadi? Tyrannosaurus berbentuk manusia. Orang-orang ini tercengang. Ekspresi naga merah terlihat serius. Sial? Benar, sesuatu dari sepuluh ribu naga penindas memang telah muncul. Nak, cepat pergi. Ini semua adalah binatang iblis kuno. Mereka semua berhubungan dengan naga. Kali ini, naga merah tidak mengirimkan transmisi suara, jadi semua prajurit di sekitarnya mendengarnya. Apa? Ini bukanlah dinasti yang hancur, tapi keberadaan disarang sepuluh ribu naga. Berengsek. Wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka justru memprovokasi keberadaan seperti itu. Cepat pergi. Oh tidak, jangan biarkan dua lainnya hancur. Mereka melihat kedua kristal ilahi lainnya. Kini, mereka tidak lagi serakah. Sebaliknya, mereka khawatir. Jika dua setan lagi keluar, maka mereka akan benar-benar mati. Apa yang mereka khawatirkan benar-benar terjadi? Dua kristal ilahi lainnya juga retak dan hancur. Kemudian, dua sosok membuka mata mereka. Mereka juga meraung, dan sisik naga muncul di tubuh mereka. Salah satunya berubah menjadi naga api merah dan menyemburkan api yang memenuhi langit. Yang lainnya memiliki sepasang sayap hitam di punggungnya dan terbang di langit. Bentuk mereka berbeda dari naga merah. Tidak ada yang tahu apakah mereka adalah naga yang bermutasi atau raja iblis lain yang terkait dengan klan naga. Tapi tanpa kecuali, aura ketiga benda ini terlalu menakutkan. Cepat pergi. Orang-orang di sekitarnya tidak lagi peduli dengan keadaan abadi. Lin Suan bahkan pergi bersama rakyatnya. Karena dia dengan jelas melihat ada lebih dari selusin keberadaan seperti itu di lubang pembuangan yang gelap gulita. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika mereka semua sembuh. Semua orang lari ke segala arah. Tiga raja iblis dalam penindasan sepuluh ribu naga menyerang dengan ganas. Manusia bodoh, beraninya kamu mengganggu habitat mulia klan naga. Pergi ke neraka. Suara dingin terdengar, dengan aura primordial, bergema ke segala arah. Ketiga raja monster menyerang dengan ganas. Banyak orang yang langsung diledakan. Darah mewarnai langit menjadi merah. Mereka yang lebih kuat tidak berani melawan secara langsung. Siapa yang tahu kalau ada makhluk mengerikan lainnya di kawah tersebut? Oleh karena itu, orang-orang ini melarikan diri dengan gila-gilaan. Di pihak Lin Suan, dia menjadi sasaran raja monster terbang. Dia sangat cepat. Seperti sambaran petir, dia memblokir jalan Lin Suan dan yang lainnya. Manusia tercela, pergilah ke neraka. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan gelombang cahaya hitam. Mereka berubah menjadi pedang hitam yang menyelimuti Lin Suan dan yang lainnya. Lin Suan dan yang lainnya dengan cepat menyerang, mengirimkan cahaya yang memenuhi langit terbang. Naga merah meraung. F. Chuck, jika Benhuang tidak menunjukkan keperkasaannya, apa kalian semua ingin mati? Tubuhnya melebar lagi, berubah menjadi naga dewa bercakar lima yang meraung ke arah langit. Seekor naga yang menakutkan mungkin melonjak ke sembilan langit. Berdengung. Monster king hitam di depan tercengang. Dia tercengang di udara. Apa yang sedang terjadi? Seekor naga. Seekor naga di antara manusia. Siapa kamu? Kedua raja monster di kejauhan juga tercengang. Mereka menatap ke arah naga merah. Siapa saya? Aku adalah tuanmu. Aku adalah rajamu. Cepat berlutut di tanah. Naga merah mendengus dingin. Kepala naganya memancarkan aura yang menakutkan. Seekor naga, itu sebenarnya adalah naga ras murni. Ini mengejutkan ketiga raja monster. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah keberadaan tertinggi di sarang 10 ribu naga telah bangkit kembali? Tapi kenapa dia bersama manusia? Tidak. Sial, kamu bukan naga dari sarang 10 ribu naga. Siapa kamu? Asalmu dari mana? Mengapa Anda ingin menempati sarang 10 ribu naga kami? Sial, ini konspirasi. Mereka berteriak dengan gila. Bunuh dia. Bunuh semua orang. Tidak seorang pun diizinkan mengancam sarang 10 ribu naga. Ledakan. Pertempuran yang menghancurkan bumi terjadi, mempengaruhi semua orang yang hadir. Semua orang bertarung sekuat tenaga karena tidak ingin dibunuh. Mengaum gelombang. Raja monster berapi meraum. Lautan api yang tak berujung menyebar dan menyelimuti segalanya. Monster king bersayap hitam di depan juga menyerang. Sayap hitamnya berubah menjadi dua bilah surgawi yang menebas naga merah, ingin membunuhnya. Dentang. Sayap hitam itu menghantam tubuh naga merah dengan suara yang memekakkan telinga. Naga merah mengertakan giginya kesakitan, tapi tubuhnya sangat kuat. Dari kelihatannya, itu tidak lebih lemah dari tubuh sembilan yang ilahi linsuan, jadi tidak terluka. Tapi naga merah jelas-jelas marah. Mati satu. Tubuhnya dengan cepat menyusut. Dengan cara ini, serangannya menjadi lebih lincah. Dia bertarung dengan Raja Iblis bersayap hitam. Bocah, datang dan bantu aku mengatasinya. Mereka mungkin tahu apa yang terjadi di dalam. Naga merah menyapa linsuan. Mendengar ini, mata linsuan berbinar. Ketertarikannya terguncang. Memang benar, ketiga orang ini berasal dari sarang sepuluh ribu naga. Jika mereka benar-benar bisa mengendalikan ketiga orang ini, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Memikirkan hal ini, linsuan tidak ragu-ragu dan dengan cepat menyerang ke depan. Kalian semut manusia ingin melawan kami. Anda melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Tiga Raja Iblis yang menakutkan itu meraum dengan marah. Raja Iblis bersayap hitam itu seperti kilat. Kecepatannya sangat cepat. Hampir tidak ada yang bisa mengimbangi kecepatannya. Huff. Linsuan mendengus dingin dan menggunakan delapan langkah yin yang. Kecepatannya juga tidak terbatas. Ledakan. 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 Dia berhasil menyusul Raja Iblis bulu hitam. Tinjunya yang menakutkan bergerak dan meledak ke segala arah. Energi mengerikan itu runtuh seperti gunung. Raja Iblis bulu hitam sangat terkejut. Dia benar-benar bisa mengimbangi kecepatannya. Dia dengan cepat melakukan serangan dan menghindari serangan ini. Tatapan dinginnya menatap Linsuan. Mengaum. Manusia tercelah, pergilah ke neraka. Dia meraum dengan marah, dan tekanan mengerikan keluar dari tubuhnya, langsung mengguncang jiwa dan garis keturunan. Jika itu adalah pejuang manusia, mereka pasti tidak akan bisa melawan. Benar saja, dengan raungan yang keras, orang-orang di sekitarnya gemetar. Banyak orang yang langsung jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak sama sekali. Hahaha, manusia rendahan dan bodoh, bagaimana kamu bisa dibandingkan dengan garis keturunan bangsawan kami? Tentu saja, tidak semua orang akan terkena dampaknya. Keajaiban dengan kekuatan garis keturunan dan fisik khusus tidak terpengaruh sama sekali. Linsuan adalah salah satunya. Raungan mengerikan itu memekakkan telinga, menghancurkan kehampaan. Namun, hal itu tidak mempengaruhinya sama sekali. Apakah ini kekuatanmu? Apakah karena dia telah tidur bertahun-tahun sehingga otaknya menjadi bodoh? Linsuan mencibir. Anda pikir Anda bisa menekan saya hanya dengan sedikit tekanan. Kamu terlalu naif. Anda sedang mendekati kematian. Raja Iblis Bulu Hitam sangat marah. Manusia sebenarnya berani meremehkannya. Ini tidak bisa ditoleransi. Namun, ekspresinya sangat suram. Bagaimana mungkin anak ini tidak takut dengan tekanannya? Siapa pihak lainnya? Mungkinkah dia memiliki garis keturunan khusus? Nak, sepertinya aku meremehkanmu. Saya tidak menyangka Anda memiliki garis keturunan khusus. Tapi baiklah, saya sudah bertahun-tahun tidak menyerap darah manusia. Hari ini, saya akan mulai dengan Anda. Berdengung. Sosoknya melintas, dan dia langsung menyerang Linsuan. Mengaum. Linsuan tidak mengelak, dia juga tidak bergerak. Dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan gelombang suara yang menakutkan. Ini bukanlah gelombang suara manusia. Ini adalah auman naga raksasa, bergema di sembilan langit dan sepuluh negeri. Semua orang gemetar lagi dan merangkak ke tanah. Raja Iblis Bulu Hitam di depan juga mengalami dampak yang hebat. Dia terus bergoyang di langit, matanya dipenuhi ketakutan. Raungan naga. Tidak mungkin, sial, kamu adalah seekor naga. Dia tercengang. Bagaimana manusia bisa mengeluarkan auman naga yang begitu murni? Dia tidak mempercayainya. Namun, darah di tubuhnya mulai bergetar. Dia merasakan tekanan dari darahnya. Apa yang salah? Apakah kamu terkejut? Naga ilahi merah tua juga terbang dan mengeluarkan serangkaian raungan naga. Segera, ekspresi Raja Iblis Bulu Hitam menjadi lebih buruk. Di kejauhan, dua Raja Iblis lainnya juga memasang ekspresi serius. Mereka mengirimkan suara mereka satu sama lain dan menyerang dengan sekuat tenaga untuk menghancurkan manusia ini. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Cahaya dingin muncul di mata Raja Iblis Bulu Hitam. Sayap hitamnya bergetar dan langsung berubah menjadi puluhan ribu klon. Di langit, sosok identik yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar, memancarkan aura yang menakutkan. Membunuh. Dengan raungan yang keras, klon-klon ini menyerang ke segala arah. Blokir mereka. Naga merah meraung dan menyerang ke depan. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan para prajurit Istana Abadi juga melakukan serangan balik. Lin Suan mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi. Tanda emas berkedip di matanya. Dia secara alami ingin membedakan tubuh asli Raja Iblis Bulu Hitam. Menemukannya. Meskipun klon pihak lain sangat ajaib, bagaimana mereka bisa lolos dari deteksi mata ilahi rahasia surgawi? Lin Suan dengan cepat memunci tubuh asli pihak lain. Telapak tangan emasnya terentang dan menutupi langit dan bumi, menyelimuti tubuh aslinya. Apa, dia telah ditemukan? Ini tidak mungkin. Raja Iblis Bulu Hitam terkejut. Bocah manusia di depannya telah memberinya terlalu banyak kejutan. Dia sebenarnya bisa menemukan lokasi tubuh aslinya dalam sekejap. Orang ini pasti buta. Namun, karena kamu menghadapi tubuh asliku, aku akan menghancurkan telapak tanganmu. Dia mencibir. Sebagai Raja Iblis yang berhubungan dengan Klan Naga, fisiknya sangat kuat, jauh melampaui imajinasi manusia ini. Pihak lain pasti akan menderita. 2.757 Dia ingin merobek seluruh lengan pihak lain. Raja Monster Bulu Hitam tidak mengelak. Dia tampaknya telah berubah menjadi pedang hitam saat dia menebas telapak tangan Lin Suan. Dengan dentang, keduanya bertabrakan, mengeluarkan suara yang menggemparkan bumi. Percikan api beterbangan, dan guntur bergemuruh antara langit dan bumi. Tidak mungkin, dia tidak terluka. Raja Monster Bulu Hitam tercengang. Dia merasa pusing. Dia merasa seolah-olah dia tidak bertabrakan dengan telapak tangan, melainkan gunung emas. Itu terlalu sulit. Dia sebenarnya tidak berhasil memecahkannya. Sial, telapak tangan macam apa ini? Fisik seperti apa yang dimiliki pihak lain? Raja Monster Bulu Hitam terlalu terkejut. Dia belum pernah melihat orang dengan fisik sekuat itu. Bagaimana pihak lain bisa melawannya? Namun, ini hanyalah permulaan. Apa yang mengejutkannya masih belum terjadi. Telapak tangan emas linsuan mulai menutup. Tekanan yang kuat menyebabkan tulang di tubuh Raja Monster Bulu Hitam berderit. Seolah-olah mereka akan hancur. Sial, buka untukku. Raja Monster Bulu Hitam raung. Tubuhnya ditutupi pola hitam. Sayapnya seperti bilas surgawi yang menebas ke segala arah. Suara nyaring terdengar, mengguncang langit dan bumi. Namun, yang membuatnya ngeri, telapak tangan hitam itu sebenarnya tidak terpengaruh. Itu sudah sepenuhnya menyelimuti dirinya. Tidak hanya itu, ada api ilahi yang menakutkan menari-nari di telapak tangan emas. Suhunya mengejutkannya. Seolah-olah yang dia hadapi bukanlah telapak tangan, melainkan matahari kemasan. Mungkinkah orang ini adalah seekor gagak emas? Dia terlalu kaget. Panas ini membuatnya tidak bisa mempercayainya. Siapa sebenarnya anak ini? Dia benar-benar memiliki nyala api yang bisa mengeluarkan auman naga. Siapa sebenarnya dia? Raja Monster Bulu Hitam sangat marah. Dia tidak punya pilihan. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan menggunakan kemampuan ilahi yang kuat untuk meledakkan telapak tangan Lin Suan dan melarikan diri. Lin Suan terkejut. Seperti yang diharapkan dari Monster King Kuno, dia memang kuat. Dia sebenarnya bisa lepas dari telapak tangannya. Nak, kamu benar-benar membuatku marah. Sebelum Raja Monster Bulu Hitam menyelesaikan kata-katanya, dia ditampar kepalanya. Seketika dia merasa pusing. Uji-uji. Monyet kecil seputih salju muncul di sekelilingnya, bangga pada dirinya sendiri. Ia melambaikan cakar kecilnya dan menamparnya lagi. Pusing. Raja Monster Bulu Hitam yang menakutkan langsung pusing. Dia merasakan dunia berputar dan akan jatuh dari langit. Serang dengan cepat. Naga merah meraung. Para seniman bela diri dan jenius di sekitarnya semuanya menyerang Raja Iblis Ikan Hitam. Dia dipukul mundur berulang kali. Namun, yang membuat mereka ngeri, mereka menemukan bahwa pihak lain tidak terluka sama sekali. Serangan mereka mendarat di tubuh pihak lain, namun tidak berhasil menembus pertahanan pihak lain. Sial! Ini Raja Iblis Kuno, binatang iblis dari sarang sepuluh ribu naga. Ini terlalu mengerikan. Fisik macam apa ini? Tidak ada yang berani membayangkan. Naga merah memegang gunting naga banjir dan menyerangnya. Dentang. Itu menabrak tubuh pihak lain, menciptakan suara yang menggemparkan. Raja Iblis Bulu Hitam menjerit kesakitan. Darah mengalir keluar dari kepalanya. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Ini adalah alat setengah sein. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia tidak bisa memblokirnya. Fakta bahwa dia tidak langsung dipotong menjadi dua sudah menunjukkan bahwa fisiknya sangat menakutkan. Semut bodoh? Kamu benar-benar membuatku marah. Cahaya Bulu Hitam. Dia melebarkan sayapnya, dan sayap itu tumbuh semakin besar. Itu seperti dua awan gelap yang menutupi langit dan bumi. Bulu Hitam di atasnya berkibar dengan cepat, membentuk senjata tersembunyi yang menakutkan. Tidak bagus, cepat blokir. Orang-orang di sekitar berteriak ketakutan. Mereka semua menggunakan perisai dan baju besi untuk memblokir serangan itu. Namun, kebanyakan dari mereka tertusuk Bulu Hitam dan mengeluarkan banyak darah. Hanya sejumlah kecil orang jenius yang mampu melawan, namun mereka tetap terpaksa mundur. Raja Iblis Bulu Hitam terlalu menakutkan. Dia bertarung melawan begitu banyak pembangkit tenaga listrik sendirian, tapi dia tidak dirugikan. Setelah memaksa kembali prajurit di sekitarnya, mata dingin Raja Iblis Bulu Hitam menatap Lin Suan dan Naga Merah. Namun segera, dia mengunci Lin Suan. Naga Merah adalah seekor naga. Dia tidak mau bergerak. Biarpun dia ingin bergerak, dia akan membiarkan naga disarang 10 ribu naga melakukannya. Orang yang ingin dia bunuh adalah anak di depannya ini. Pihak lain terlalu aneh. Dia harus membunuhnya. Pedang Bulu Hitam Di sayap di belakangnya, Bulu Hitam yang tak terhitung jumlahnya berkibar dan berputar di depannya, mengembun menjadi pedang bulu hitam besar. Dia memegangnya di tangannya. Dengan gelombang cahaya, ia merobek kehampaan. Bulu-bulu ini bahkan lebih menakutkan dari King Kong. Pada saat ini, pedang bulu hitam benar-benar merupakan senjata pembunuh yang ampuh. Membunuh Dengan raungan marah, dia dengan cepat bergegas menuju Lin Suan. Lin Suan mencibir. Dia tidak takut sama sekali. Dia juga mengeluarkan pedang lembah naga jurang dan bertarung melawannya. Kedua pedang panjang itu berbenturan di udara seperti dua gunung yang terus-menerus bertabrakan. Setiap serangan menghancurkan langit berbintang dan menyebabkan matahari dan bulan menjadi redup. Sial, bagaimana teknik pedang anak ini bisa sekuat itu? Lengan Raja Iblis Bulu Hitam menjadi mati rasa. Kekuatan pihak lain terlalu kuat, terutama energi pedang pihak lain. Itu sangat tajam, membuat rambutnya berdiri tegak. Tidak baik. Tiba-tiba, ekspresinya berubah drastis. Karena dia menemukan cahaya pedang lain telah muncul di tangan kiri pihak lain. Cahaya pedang ini seperti seekor naga. Begitu muncul, ia memancarkan aura tiada taraf yang membuat kulit kepalanya mati rasa. Jantungnya berdebar kencang saat dia dengan cepat menghindari serangan itu. Dia tahu bahwa ini adalah langkah pembunuhan pihak lain dan dia tidak bisa menolaknya secara langsung. Oleh karena itu, tanda hitam berkedip-kedip di sekujur tubuhnya saat dia menggunakan fisik terkuatnya. Di saat yang sama, kecepatannya sangat cepat. Uh! Lin Xuan mengeluarkan bayangan pedang berbentuk naga dan menusuknya. Darah berceceran dan bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Pedang ini menembus tubuh Raja Iblis bulu hitam. Darah langsung berceceran. Ini bukan darah merah, tapi darah hitam. Aneh sekali. Setiap tetesnya menembus kehampaan, membawa serta aura darah iblis yang tak tertandingi yang membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Menghindar dengan cepat. Jangan biarkan darah ini menyentuhmu. Para prajurit di sekitarnya menghindar dengan panik. Lin Xuan tidak takut. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya mekar dengan cahaya dan memblokir segalanya. Darah hitam itu tidak bisa mendekatinya sama sekali. Ah! Tubuh Raja Iblis bulu hitam tertembus oleh bayangan pedang berbentuk naga. Dia terpaku di udara dan menjerit sedih. Wajahnya sangat terdistorsi, menjadi lebih ganas. Gelombang suara yang menakutkan itu seperti gelombang yang menderu ke sembilan langit. Seluruh ruangan bergetar seolah-olah akan terbalik. Sialan! Apa yang terjadi? Black Feather sebenarnya terluka. Di kejauhan, dua Raja Iblis lainnya memasang ekspresi serius. Mereka tidak menyangka seseorang bisa melukai Black Feather. Siapa itu? Apakah dia seorang anak muda pilihan surga? Sial! Kapan orang sekuat itu muncul di umat manusia? Itu bukan hanya salah satunya. Wajah mereka pucat karena mereka mengetahui bahwa Yewudao dan Dasles juga sangat kuat. Mereka juga merasa sangat tidak nyaman karena dipukuli. Cepat selamatkan bulu hitam. Pedang di tangan anak itu sangat aneh. Dia seharusnya berhubungan dengan Rasnaga. Kedua Raja Iblis menyerang. Lawanmu adalah aku. Yewudao menonjol dan memblokir Raja Iblis yang tingginya puluhan meter. Cahaya kemasan membubung ke langit dari tubuhnya, membentuk raksasa emas. Dia bertarung dengan Raja Iblis. Di sisi lain, Dasles bertarung melawan Raja Iblis api. Jari mencubit bunga. Bunga abadi terbentuk di tangannya, berubah menjadi cahaya abadi tiada taraf yang menembus api yang memenuhi langit. Jari penjepit bunga merupakan ancaman besar bagi Raja Iblis api. Ditambah dengan para ahli di sekitarnya, kedua Raja Iblis tidak dapat maju sama sekali. Sialan, nak, aku ingin kamu mati. Di depannya, Raja Iblis bulu hitam, yang terpaku di udara, berteriak dengan gila. Darah hitamnya tidak jatuh. Sebaliknya, ia naik ke udara dan menari dengan cepat di udara, berputar dan membentuk rune yang menakutkan satu demi satu. Ini adalah tanda setan. Mereka sangat aneh dan mengepung linsuan. Nak, pergilah ke neraka. Dia meraung dengan marah dan mulai memurnikan darahnya. Darahnya terbakar, dan kekuatan mengerikan menyapu linsuan, ingin menyulutnya. Tidak bagus, ini pengorbanan yang hidup. Nak, menghindar. Naga merah terkejut. Ia tidak menyangka Raja Iblis bulu hitam begitu putus asa. Ini adalah kemampuan ilahi yang menakutkan. Ia menggunakan teknik rahasia garis keturunannya sendiri untuk mengorbankan musuh secara paksa. Tentu saja hal itu juga berdampak pada penggunanya. Itu karena banyak darah yang akan hilang. Bahkan jika penggunanya membunuh musuh, penggunanya akan terluka parah. Butuh waktu lama untuk pulih. Bisa dibayangkan bahwa Raja Iblis bulu hitam sangat marah. Kalau tidak, dia tidak akan menggunakan jurus mematikan seperti itu. Linsuan memang merasakan bahaya. Sebuah kekuatan misterius ingin menyulut darah dan kekuatan spiritual di tubuhnya. Kekuatan ini sangat aneh. Itu secara langsung mengabaikan tubuh sembilan yang ilahi. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin untuk mencegahnya. Jika itu adalah orang jenius lainnya, mereka mungkin akan putus asa. Karena tidak mungkin padam. Namun, Linsuan mendengus dingin. Jiwa pedang naga besar melonjak. Pedangki yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menghancurkan kekuatan misterius ini. Menghancurkan. Linsuan seperti dewa pedang yang tiada taranya. Ribuan pedangki keluar dari tubuhnya dan menebas ke segala arah. Darah hitam di sekitarnya meledak dan berubah menjadi kabut berdarah. Kemudian diiris dengan rapi, tidak meninggalkan satupun bekas. Raja Iblis bulu hitam benar-benar tercengang. Matanya membelalak tak percaya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana pihak lain bisa menghancurkan pengorbanan hidupku? Pengorbanan hidup semacam ini sangat menakutkan. Tidak ada cara untuk memecahkannya. Ini adalah teknik rahasia yang diturunkan dari zaman kuno. Terlebih lagi, api itu tersulut dengan mengorbankan darahnya. Bagaimana pihak lain bisa memecahkannya? Bocah ini sungguh aneh. Raja Iblis bulu hitam terkejut. Saat ini, dia tidak lagi berani menyerang. Dia hanya ingin melarikan diri secepat mungkin. Apakah kamu ingin pergi? Tanda emas melintas di mata Lin Xuan, membentuk dua pola aneh. Soul Flame terbang keluar dari mata kanan Xiao Chen, membakar jiwa pihak lain. Ah gelombang! Raja bulu hitam menjerit dan berguling-guling di tanah. Namun, tubuhnya masih tidak bisa bergerak dengan kuat oleh bayangan pedang naga. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk melarikan diri. Namun, rasa sakit jiwa yang membara membuatnya melayang antara hidup dan mati. Sialan, apa yang terjadi? Di kejauhan, kedua Raja Iblis menjadi gila. Mereka tahu betapa kuatnya Raja bulu hitam. Tapi sekarang, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan di tangan manusia nakal. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Berengsek! Apakah manusia di zaman ini sudah menjadi begitu kuat? Keduanya tercengang. Mereka telah tertidur selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saat itu, sebelum sarang 10 ribu naga tertidur, mereka telah menjadi penguasa dunia. Di seberang daratan, ras monster mengamuk, dan ras kerajaan kuno berkuasa. Ras manusia hanyalah garis keturunan lemah yang hanya bisa bertahan hidup di celah-celah tersebut. Tapi sekarang, pihak lain sebenarnya sangat kuat. Mungkinkah ras manusia telah menjadi penguasa dunia? Dia tidak berani membayangkan serangan jiwa. Sial, bagaimana serangan jiwa bocah ini bisa begitu kuat? Raja bulu hitam menjadi gila, tapi dia tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Cermin jiwa, blokir untukku. Sebagai raja binatang buas kuno, dia punya banyak trik. Segera, jiwanya terkondensasi menjadi cermin jiwa, menghalangi api jiwa yang menakutkan di sekitarnya. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Pada saat ini, monyet seputir salju muncul lagi di samping raja bulu hitam. Dengan tamparan cakarnya, raja bulu hitam tertegun selama tiga detik. Tiga detik ini akan mengorbankan nyawanya. Cermin jiwa hancur, dan jiwa blackrock terbakar hingga sangat lemah. Berdengung. Di mata kiri linsuan, tanda emas misterius muncul. Dia ingin mengendalikan raja bulu hitam dengan paksa dan menjadikannya budaknya. Dengan cara ini, dia bisa mengendalikan pihak lain dan memahami rahasia sarang sepuluh ribu naga. Ah gelombang! Raja bulu hitam berguling-guling di langit. Tubuhnya terbelah menjadi dua bagian saat dia terus berguling. Dia ingin menghilangkan kendali jejak jiwa. Namun, mata ilahi rahasia surgawi linsuan terlalu misterius. Pada akhirnya, dia tetap menanamkan jejak jiwa. Hal ini membuat raja bulu hitam menjadi budak linsuan. Dia pulih dan berlutut untuk mendengarkan perintah. Linsuan seperti raja tertinggi saat dia mengeluarkan perintah. Tubuh raja bulu hitam yang rusak dengan cepat sembuh. Kemudian, dia berlutut dengan satu kaki dan membungkuk kepada tuannya. Apa gelombang? Melihat pemandangan ini, semua orang di sekitar menjadi gila. Entah itu sang suci, para jenius, atau dua raja iblis di kejauhan, mereka semua tercengang. Apa yang sedang terjadi? Raja bulu hitam sebenarnya dikendalikan. Linsuan ini sebenarnya punya metode seperti itu. Para pembudidaya manusia sangat terkejut ketika mereka melihat linsuan dengan ketakutan tertulis di wajah mereka. Dua raja iblis lainnya saling melirik sebelum berbalik dan melarikan diri. Itu terlalu menakutkan. Manusia-manusia ini sudah sangat menakutkan sehingga mereka tidak berani bergerak. Mereka hanya bisa pergi lebih dulu. Keduanya memaksa Yewudao dan Wuchen mundur. Mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka dan berubah menjadi aliran cahaya untuk melarikan diri. Yewudao dan Wuchen tidak bergerak lagi. Sebaliknya, mereka berbalik untuk melihat linsuan dan raja bulu hitam di sampingnya. Dengan cepat, keduanya terbang ke depan. Manusia di sekitarnya juga berkumpul menuju linsuan. Dalam sekejap, mereka semua berkumpul di sekitar linsuan. Saudara Lin benar-benar punya metode yang bagus. Mata Wuchen berbinar. Liv Dao Denir seberat satu pon juga bertanya, Saudara Lin, apakah Anda mengendalikan saya? Linsuan mengangguk, lalu menatap raja bulu hitam. Katakan padaku apa yang kamu ketahui. Raja bulu hitam berlutut dengan satu kaki di tanah, dengan sangat hormat. Dia berkata dengan suara yang dalam. Di zaman kuno, keberadaan sarang 10 ribu naga yang kuat menyimpulkan bahwa akan ada krisis kehancuran dunia. Itu sama sekali tidak cocok untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, seluruh sarang 10 ribu naga disegel, menunggu krisis teratasi. Kemudian, ia akan pulih dan menguasai negeri itu. Ternyata memang seperti itu. Ini bukanlah tempat pemakaman Ras Naga, tapi tempat peristirahatan Ras Naga. Astaga, mereka sepertinya telah menemukan rahasia yang luar biasa. Awalnya, mereka mengira ini adalah makam kuno Ras Naga, tempat mayat dan harta karun Ras Naga yang tak terhitung jumlahnya dikuburkan. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Untuk alasan yang tidak diketahui, Ras Naga ini telah menyegel diri mereka sendiri dan tertidur lelap. Mereka berharap bisa bangun setelah bahaya teratasi. Dengan kata lain, naga asli disarang 10 ribu naga mungkin tersegel dalam kristal ilahi seperti tiga raja iblis di depan mereka. Selama kristal ilahi itu pecah, Ras Naga yang menakutkan ini akan pulih. Astaga, wajah semua orang dipenuhi ketakutan saat tubuh mereka gemetar. Jika ketiga raja monster sudah begitu menakutkan, seberapa menakutkankah klan naga yang sebenarnya? Mereka tidak berani membayangkan. 2.759 Tidak bagus, bahkan pemimpin sekte kita pun dalam bahaya. Banyak tetua dari tempat suci menjadi pucat. Mereka harus memberi tahu mereka. Memang benar, yang perlu mereka lakukan sekarang bukanlah menjelajahi sarang 10 ribu naga. Sebaliknya, mereka harus segera meninggalkan tempat ini. Akan lebih baik jika mereka menggunakan formasi susunan yang tiada taranya untuk menutup tempat ini selamanya. Jika tidak, saat Ras Naga bangkit kembali dan muncul di tanah. Kemudian, seluruh negeri akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan perang akan pecah. Pada saat itu, masih belum diketahui apakah Ras Manusia mampu melawan. Oleh karena itu, wajah orang-orang ini dipenuhi ketakutan. Mereka buru-buru mengaktifkan teknik rahasia mereka dalam upaya menghubungi pemimpin sekte mereka. Tapi sama seperti sebelumnya, mereka tidak bisa menghubungi mereka sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Lin Suan bertanya dengan cemberut. Raja Bulu Hitam berkata dengan hormat. Formasi susunan tiada taranya menyelimuti seluruh sarang 10 ribu naga, mencegah komunikasi jarak jauh. Berapa banyak yang Anda ketahui tentang sarang 10 ribu naga? Pimpin kami ke kedalaman sarang 10 ribu naga. Lin Suan berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam. Karena mereka tidak dapat menghubungi para pemimpin suci itu, mereka hanya dapat mencarinya secara pribadi. Mudah-mudahan, para pemimpin sekte ini belum mencapai bagian terdalam dari sarang 10 ribu naga. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Kedalaman sarang 10 ribu naga sungguh misterius. Ibu Suri, Li Sung Sian, kepala keluarga Ye, dan para pemimpin suci lainnya berangkat lagi. Mereka masuk lebih dalam. Di depan mereka, sebuah gunung hitam kecil juga muncul. Adegan ini mengejutkan Li Sung Sian, Ibu Suri, dan yang lainnya. Mempercepat, para pemimpin suci dan pemimpin sekte ini sangat kuat, dan mereka tiba di dekat gunung hitam dalam sekejap. Namun, ketika mereka tiba, mereka terkejut karena ternyata itu bukanlah gunung. Itu adalah sebuah altar. Seru pemimpin suci empat simbol, dan yang lainnya juga mengerutkan kening. Altar Rasnaga. Tanda di atasnya sangat aneh. Mereka berbeda dari umat manusia. Tetua agung keluarga Ye juga mengerutkan kening. Pada saat ini, mata semua pembangkit tenaga listrik berkedip. Mereka ingin menguraikan rune Rasnaga, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Sepertinya ada altar lain di depan mereka, dan bahkan lebih tinggi. Pemimpin suci Tehksuan menggunakan mata astralnya dan melihat sekeliling. Segera, dia mengunci arah dan berjalan mendekat untuk melihatnya. Para pemimpin suci dan pemimpin sekte ini bergerak lagi. Benar sekali, altar kali ini lebih besar lagi. Itu seperti sebuah gunung yang berdiri di depan mereka. Bahkan sebelum mereka mendekat, pemimpin suci dan master sekte berhenti. Mereka bisa merasakan energi mengejutkan datang dari depan. Aura itu begitu menindas hingga mereka tidak bisa bernafas. Ini terlalu menakutkan. Status seperti apa yang mereka miliki, orang seperti apa yang mereka miliki. Hal apa saja yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Namun kini, mereka justru merasakan sedikit ketakutan di depan altar hitam. Bas, gelombang. Dewa suci perkembangan agung dengan dingin mendengus dan mengeluarkan pedang suci. Ini adalah senjata Sein sejati. Begitu muncul, ia memancarkan Sein Aura menakutkan yang menyelimuti para tetua di Tanah Suci Dayan. Para pemimpin suci dan pemimpin sekte lainnya juga menggunakan teknik mereka sendiri untuk melawan Sein Aura yang menakutkan. Patriar keluarga Ye dan patriar keluarga Gu memasang ekspresi serius di wajah mereka. Patriar keluarga Ye memancarkan cahaya kemasan, seolah-olah dia adalah dewa perang emas yang sesungguhnya. Lingkungan di sekitar kepala klan Gu sangat misterius. Tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan kehampaan dan lenyap sama sekali. Keduanya adalah pemimpin klan-klan of the Ancients. Kekuatan mereka sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, mereka telah sampai di dekat altar hitam. Saat berikutnya, anggota keluarga Ye berteriak. Sialan, Kaisar Rune. Ini adalah daur Rune yang dibuat oleh Kaisar Agung. Keduanya dengan panik mundur seolah-olah mereka melihat hantu. Jika ada seniman bela diri lain yang melihat adegan ini, mereka pasti akan tercengang. Sesuatu yang bisa membuat mereka begitu ketakutan jelas tidak sederhana. Seperti yang diharapkan, ketika pemimpin suci dan pemimpin sekte lainnya mendengar ini, mereka juga mengerutkan kening. Apa, Rune yang dibuat oleh Kaisar Agung? Apa kamu yakin? Mata mereka memancarkan cahaya yang menusuk saat mereka melihat ke depan dengan hati-hati. Memang benar, ada barisan di dekat altar hitam. Meski hanya sebuah sudut, aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Jangan bertindak gegabuh. Kaisar Rune ini masih dalam keadaan tertutup. Jangan aktifkan. Kalau tidak, tidak ada satupun dari kita yang bisa lolos. Pemimpin suci Daoyi berkata dengan suara yang dalam. Yang lain bahkan lebih terkejut lagi, terutama tempat suci dan klan keluarga yang telah keluar sebelumnya. Sudut Kaisar Rune hanya dalam keadaan tertutup, tapi aura yang dipancarkannya sedalam lautan. Jika diaktifkan, itu akan menembus langit. Bahkan jika mereka memiliki senjata suci, mereka tidak akan mampu menolaknya. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mundur? Seorang penatua bertanya. Namun, pemimpin keluarga Ye, pemimpin keluarga Gu, ibu suri dari barat, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Kaisar Rune adalah hal yang langka. Mengapa mereka harus mundur? Itu benar. Mengapa mereka harus melepaskan kesempatan bagus untuk memahaminya? Jika mereka bisa memahaminya sedikitpun, itu akan sangat membantu mereka. Kepala keluarga Ye juga berbicara. Mata yang lain berbinar. Mata mereka terbakar. Memang benar, selama mereka berhati-hati, mereka bisa memahami Rune yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung. Kaisar Agung adalah eksistensi yang telah ada selama ribuan tahun dan mendominasi dunia. Hal-hal yang mereka tinggalkan sungguh menakutkan. Tidak peduli seberapa kuatnya pemimpin suci dan pemimpin sekte ini, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Agung. Oleh karena itu, mereka hanya ingin memahaminya dengan cepat. Berdengung. Semua ahli ini duduk bersilah. Mata mereka seperti lampu ilahi ketika mereka mulai memahami sudut Kaisar Rune. Sejujurnya, jika memungkinkan, mereka bersedia tinggal di sini dan memahaminya selama 10 atau bahkan 100 tahun. Namun, mereka tahu bahwa hal itu mustahil. Beberapa hari kemudian, banyak pemimpin suci dan pemimpin sekte membuka mata dan melihat ke belakang. Ada gelombang energi datang dari belakang. Siapa itu? Mungkinkah Sarjana Saga telah datang? Itu tidak mungkin. Bagaimana mereka sampai di sini? Para pemimpin suci dan pemimpin sekte serta tetua sekte ini berdiskusi dengan penuh semangat. Mungkinkah makhluk disarang 10 ribu naga telah hidup kembali? Inilah yang lebih mereka khawatirkan. Lagipula, mereka masih belum tahu bahwa ini adalah tempat peristirahatan abadi. Mereka mengira ini adalah makam kuno, jadi jika ada transformasi mayat atau semacamnya, mungkin akan sangat menakutkan. Para pemimpin suci dan pemimpin sekte ini berhenti memahami dan berdiri. Mata mereka suram, dan aura mereka akan meledak kapan saja. Namun, lambat laun, ekspresi mereka berubah. Tidak, auranya tidak terlalu kuat, dan sangat familiar. Benar sekali, inilah aura tanah suci kita. Golden Kidandara, murid keluarga Ye. Seruan terdengar satu demi satu. Itu adalah orang-orang mereka. Mereka terlalu terkejut. Mereka harus berhati-hati saat datang ke tempat ini. Bagaimana murid-murid muda itu datang ke sini? Kecepatan mereka terlalu cepat, bukan? Mungkinkah itu hanya ilusi? Sejujurnya, para pemimpin suci dan pemimpin sekte ini masih sangat berhati-hati. Benar saja, sekelompok orang muncul di belakang mereka. Mereka adalah masa gelap dan dengan cepat bergegas mendekat. Beberapa orang di depan sangat heroik dan luar biasa. Salah satunya dikelilingi oleh cahaya pedang seperti Dewa Pedang yang tiada taranya. Yang lainnya dikelilingi oleh kiemas dan darah seperti Dewa Perang Emas. Yang lainnya adalah seorang biksu muda yang dikelilingi cahaya Buddha yang memenuhi langit. 2760 Orang-orang di sekitar mereka juga luar biasa. Aura di tubuh mereka sangat kuat, menciptakan fenomena aneh di dunia. Sesepuh Pemimpin Sekte, Pemimpin Suci Orang-orang di belakang mereka adalah Lin Suan, Yehudao, dan yang lainnya. Mereka datang ke sini di bawah bimbingan Raja Iblis Bulu Hitam. Mereka tidak menyangka akan bertemu dengan pemimpin suci mereka. Para murid berteriak dengan gila. Mereka tidak punya pilihan. Pengalaman sebelumnya terlalu menakutkan. Meskipun hanya terjadi dua atau tiga kali, itu telah sangat mengurangi kekuatan mereka. Sekarang, tidak banyak lagi yang tersisa. Kebanyakan dari mereka telah terbunuh. Itu benar-benar orang-orang kami. Itu bukan ilusi. Para pemimpin suci berbicara. Ada aura misterius pada Si Wang Mu. Mata bintang pemimpin suci Taixuan bisa melihat semuanya. Cermin Yin yang di atas kepala pemimpin Sekte Yin yang bersinar ke segala arah. Kali ini nyata, itu bukanlah ilusi. Yang lainnya menghela nafas lega. Mereka melambaikan tangan dan menembakkan sinar cahaya yang memenuhi langit. Seolah-olah jalan menuju surga mulai menuntun murid-murid mereka. Li Sung Sian dan kepala penegak hukum juga memimpin Lin Suan dan yang lainnya. Bagaimana kamu sampai di sini? Seorang ketua agung dari pemujaan bulan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, perjalanan itu sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan kutukan abadi. Mereka berjalan dengan hati-hati. Bagaimana murid-murid mereka bisa datang begitu cepat? Sesepuh, pemimpin Sekte. Pertanyaan ini menyebabkan banyak penggarap tanah suci menangis. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka akan terkejut. Kita harus tahu bahwa mereka adalah orang-orang jenius, ahli yang tiada taranya. Tapi saat ini, mereka menangis seperti anak-anak. Adegan ini terlalu mengejutkan. Para tetua dan pemimpin Sekte mengerutkan kening. Mereka melihat sekeliling, dan kemudian wajah mereka berubah muram. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hanya sedikit orang yang tersisa? Di mana yang lainnya? Apakah mereka ada di belakang kita? Wudau, apa yang terjadi? Patriar keluarga Ye mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Ceritanya panjang. Kita dalam bahaya. Suasana hati Ye Wudau juga suram. Keluarga Ye-nya juga kehilangan banyak murid. Para penggarap tanah suci lainnya menangis. Banyak dari mereka terbunuh. Apa? Ekspresi para tetua berubah, dan para penguasa suci mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Ceritakan detailnya. Segera, para pemimpin suci mengetahui tentang apa yang telah terjadi. Putri beku, formasi penghancur dunia, langit penuh kristal keilahian, dan perisai orang suci dengan roh artefak. Masing-masing dari mereka mengejutkan mereka. Mereka tidak menyangka bahwa tempat yang mereka anggap aman ternyata menyembunyikan bahaya yang begitu mengerikan. Ada pun sebagian besar murid mereka, mereka langsung terbunuh dalam situasi berbahaya ini. Hal ini membuat hati mereka berdarah. Orang-orang yang datang kali ini semuanya adalah para elit jenius. Kehilangan salah satu dari mereka sangatlah menyakitkan. Apalagi mereka telah kehilangan banyak hal. Lalu, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Penatua lainnya menanyakan pertanyaan yang sama. Semua orang menoleh untuk melihat Lin Suan. Dalam sekejap, semua guru suci dan guru suci menoleh untuk melihat Lin Suan. Li Sung Sian, kepala pelindung dan yang lainnya juga sangat terkejut. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ketua istana mereka yang memimpin semua orang ke sini? Mereka tidak tahu. Lin Suan sedang ditatap oleh begitu banyak orang suci dan master sekte, dan tekanan padanya meningkat secara eksponensial. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengedarkan jiwa pedang naga besar di tubuhnya untuk menahan tekanan. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya, dan sesosok tubuh keluar dari belakangnya. Raja Iblis Para tetua terkejut, dan para guru suci serta guru suci mengerutkan kening. Istana Tuan Lin, apa yang terjadi? Ibu Suri dari barat bertanya. Lin Suan berkata, kami bertemu tiga Raja Iblis di sepanjang jalan. Saya mengendalikan salah satu dari mereka, dan melalui dia, kami datang ke sini. Berbicara tentang ini, ekspresi Lin Suan menjadi serius. Ini juga alasan mengapa kami datang mencari Anda. Saya khawatir situasinya serius. Sarang 10 ribu naga ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kamu tidak perlu mengatakan itu, kami juga tahu itu. Pemimpin suci 10 ribu guntur mendengus dingin. Jelas, dia masih memiliki niat membunuh terhadap Lin Suan. Lin Suan meliriknya dan mengerutkan kening. Oh, jika kamu tidak mau mendengarkan, kamu bisa segera pergi. Aku tidak akan menghentikanmu. Pada saat itu, bukan urusanku jika semua orang dari tanah suci 10 ribu guntur dimakamkan di sini. Nak, apa katamu? Anda sedang mendekati kematian. Para tetua dari tanah suci 10 ribu guntur juga sangat marah. Wajah pemimpin suci 10 ribu guntur menjadi gelap. Meskipun dia memanggil tuan istana Lin Suan, di dalam hatinya, dia tidak memperlakukan Lin Suan sebagai tuan istana sama sekali. Pihak lain paling banyak adalah seorang jenius muda. Bagaimana dia bisa sejajar dengan mereka? Namun, pembangkit tenaga listrik baru di tanah suci 10 ribu guntur berkata, Master Sekte, harap tenang. Jangan gegabuh. Ya, situasinya sangat serius. Mendengar ini, para tetua dari tanah suci 10 ribu guntur terkejut. Pemimpin suci 10 ribu guntur juga bertanya, apa yang terjadi? Istana Master Lin, Anda harus memberi tahu kami. Keluarga Ye juga berbicara. Kami bertemu dengan tiga Raja Iblis yang disegel oleh Kristal Ilahi. Raja Iblis ini tidak mati, tetapi sedang tertidur lelap. Menurut dugaan kami, mereka seharusnya adalah Raja Iblis yang disegel oleh Kristal Ilahi di zaman kuno. Raja Iblis bulu hitam di depanku adalah salah satunya. Dia dikendalikan oleh saya, dan dua lainnya melarikan diri. Menurut pertanyaanku, sarang 10 ribu naga bukanlah tempat pemakaman klan naga, tapi tempat tidurnya. Seluruh sarang 10 ribu naga dan seluruh klan naga belum mati. Mereka semua disegel oleh Kristal Ilahi, seolah-olah mereka menghindari krisis besar. Mereka berharap untuk pulih dan menguasai dunia setelah krisis ini teratasi. Maksudmu klan naga belum mati? Ini bukan makam kuno, ini hanya tempat mereka tidur. Semua tetua tercengang. Ini jelas merupakan berita yang mengejutkan. Memang, Lin Suan mengangguk. Kami tidak bisa menggunakan formasi susunan untuk mengirim pesan, jadi kami hanya bisa mendatangi Anda secara pribadi. Ekspresi para pemimpin suci dan master sekte ini menjadi sangat buruk. Ibu Suri dari Barat, Kepala Keluarga Ye, Kepala Keluarga Gu, Li Sungsian, dan Kaisar Lord juga memiliki ekspresi yang sangat serius. Jika itu masalahnya, maka segalanya akan sangat merepotkan. Sarang 10 ribu naga adalah keberadaan yang menakutkan. Klan naga adalah ras legendaris. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka mengira klan naga telah punah sepenuhnya setelah zaman kuno. Siapa sangka klan naga tidak punah, melainkan otomatis tersegel dan hibernasi hingga saat ini. Apa yang mereka coba lakukan? Mengapa mereka berhibernasi? Krisis semacam apa yang mereka coba hindari? Para pemimpin suci dan master sekte tidak tahu. Mereka merasa seolah-olah mereka telah membuat lubang di langit. Jika klan naga benar-benar bangkit kembali dan naga legendaris itu muncul di tanah, itu bukanlah hal yang baik bagi manusia. Bagaimanapun, klan naga adalah pemimpin dari 10 ribu ras. Meskipun mereka disebut binatang dewa, masih ada perbedaan besar antara mereka dan umat manusia. Keluarga-keluarga purbakala terpencil dan sekte-sekte tanah suci semuanya memiliki warisan yang sangat panjang. Secara alami, mereka tahu apa yang terjadi di zaman kuno dan bahkan lebih kuno lagi. Pada saat itu, umat manusia bukanlah penguasa dunia, melainkan salah satu dari 10 ribu ras kuno. Pada saat itu, 10 ribu ras kuno sangatlah kuat, dan klan naga adalah yang paling mempesona di antara mereka.